Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kebajikan Oke guys Welcome back to my assistant channel Intro Jangan lupa Like Comment Share Subscribe Oke guys Pada kesempatan kali ini Saya akan membagi tips dan tutorial Untuk kita semua Terutama untuk anak-anak kos Yang sudah mulai aktif Ngekos baik di Semarang, Jakarta dan lain sebagainya Karena mengingat pandemi sudah agak berkurang Jadi kos mulai agak rame nih Nah disini saya akan membagikan tips dan tutorialnya Untuk bagaimana sih cara kita berhemat Di saat kita belum dapat kiriman Yang kerja kita belum dapat gajian Terus yang gak ngapa-ngapain dikos Gak punya uang Yang pertama kita hanya cukup memerlukan Sebuah minuman bernutrisi Berupa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kupaya Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati yang kedua kita hanya cukup memerlukan minuman seperti ini selamat menikmati selamat menikmati yang terakhir kita cukup memerlukan sebuah obat-obatan untuk tubuh kita agar kita tidak terkena penyakit dan kita tidak terkena asam lambung, mah, kronis asam murat, kadas, kurap, panu dan lain sebagainya kita cukup memerlukan obat-obatan seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tujuannya untuk apa? tujuannya agar kita tidak terkena penyakit perut karena seharian kita tidak memakan nasi seperti yang kita tahu orang Indonesia adalah ciri asnya nasi hidup nasi nasi sebagian dari hidup kita jika kita tidak makan nasi, kita mati pepatah Indonesia, pepatah orang dulu mengatakan seperti itu jadi seperti yang kita tahu nasi adalah kebutuhan penting bagi hidup kita tapi kita dapat menentralisirnya dengan cara kita meminum obat seperti ini obat seperti ini sangat menjauhnya bagi kita dan cukup murah dikonsumsi pada saat malam hari seperti itu ya oke jadi saya akan menentangnya dari awal sampai akhir untuk energi sendiri dari yang pertama tadi untuk sarapan kita cukup mengeluarkan uang sebesar 1.500 terus untuk ok jelly drink kita cukup mengeluarkan uang sebesar 1.000 rupiah dan yang terakhir perumah ini juga kita dapat mengeluarkan sekitar 1.500 sampai 2.000 rupiah jadi kalau di total 5.000 itu sudah cukup untuk satu hari penuh kita hidup dikons jadi buat kalian yang tidak punya uang belum kiriman jadi jangan khawatir tonton video ini aja sampai akhir ya seperti itu jika kalian suka video ini silahkan kalian like, komen dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang berada dikons maupun dimana saja boleh di-share orang tua kalian jika video ini bermanfaat dan jika tidak bermanfaat silahkan kalian tonton dan kalian share juga siapa tahu kalian terhibur dan jika kalian suka silahkan kalian subscribe channel ini ok cukup dari saya untuk video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam kebajikan sehat bagi kita semua amin